Tatar Sunda itu tidak pernah bisa dikuasai. Karena apa? Ternyata pada masa yang sama punya raja yang sama kuatnya. Walaupun tidak terlalu luas di Majapahit, tapi wibawanya ini besar. Sehingga ketika Hayam Murug mendengar ada putri Sunda yang cantik, dia mengirim orang. Lalu disebutkanlah bahwa akhirnya Prabu Maharaja atau Lingga Buwana itu mengantarkan. Konon di Tatar Pasundan pernah berdiri Kerajaan Galuh yang merupakan pecahan dari peradaban yang dibangun Kerajaan Tarumah Negara. Ibu kota Galuh pada abad ke-13 adalah Kawali. Bekas lokasinya sekarang masuk wilayah Kabupaten Ciamis, Coba Barat. Bagaimana kalau kita telusuri jejak peninggalan Kerajaan Galuh yang ada di Ciamis? Sejarah panjang mewarnai Kabupaten Ciamis yang dulunya bernama Kabupaten Galuh dari mulai abad ke-8 Masehi. Nah dalam bahasa sasekerta sendiri, kata Galuh artinya batu permata yang dulunya dipergunakan untuk Putri Raja. Namun tidak hanya itu saja yang menarik, karena ternyata di Kabupaten Ciamis ini pernah berdiri sebuah kerajaan yang berjaya di tanah Pasundan. Kawasan Astana Gede Kawali adalah kawasan suci yang disakralkan sejak dahulu. Lokasinya yang dipercaya sebagai tempat keraton Kerajaan Galuh berada, sampai sekarang masih dimanfaatkan sebagai tempat mengadakan ritual adat dan budaya. Ini nih kak, situs Astana Gede yang aku masukin kemarin. Oh disini? Iya disini. Nah terus katanya disini itu banyak banget sejarah peninggalan Kerajaan Sunda Galuh gitu kak. Wah pas banget kalau gitu ya. Yaudah kita langsung masuk yuk. Nah bersama kedua teman saya yang asli Ciamis ini, yuk kita mulai belajar mengenal sejarah Kerajaan Galuh dari tinggalannya yang ada di Astana Gede Kawali. Eh tapi kayaknya aku disini agak lamaan deh muter-muter ya, gimana kalau aku muter-muter sendiri aja. Gak apa-apa nih ditinggal. Gak apa-apa beneran. Makasih loh udah kalian udah pada nganterin loh. Yaudah kesana ya. Yaudah kesana ya. Yaudah. Ternyata tujuan rombongan berpakaian adat Sunda ke Astana Gede Kawali adalah untuk memandikan anak yang akan dihitan atau sunar. Bagian dari adat masyarakat setempat yang sudah mulai jarang dilakukan ini bertujuan membersihkan jiwa raga sang anak dengan air yang dianggap keramat. Nah sekarang ini adalah saat-saat dimana proses ritual inti pengantin sunat sedang dilakukan. Nah dalam proses ini sang kuncen menyemayatkan doa-doa agar nanti pas sunatan tidak terjadi halangan. Mata air Cikawali tak pernah kering walau di saat kemarau. Semenjak dahulu diakini menjadi bagian penting dari Istana Kerajaan Galuh yang disebut Keraton Surawisesa. Nah setelah dimandikan dipakai baju dan dipakai ikat kepala sekarang adanya sudah jadi pengantin sunat nih. Waduh ganteng deh ya. Sudah siap belum sunat? Siap sih. Selesai dimandikan si anak kemudian berganti baju dan diarah pulang. Uniknya si anak digotong menggunakan tampah diikat dengan empat buah tambang yang ujungnya disatukan. Hal ini sebagai perlambang dari rukun Islam yang wajib dipahami dan dilaksanakan setelah anak dihitan. Kerajaan Galuh Keberadaan Kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali banyak disebut dalam naskah-naskah kuno di masa Kerajaan Sunda. Temuan-temuan arkeologis berupa enam buah prasasti di areal kawasan Astana Gede Kawali semakin memperkuat bukti-bukti yang ada. Situs yang diduga bekas peninggalan Kerajaan Galuh ini sekarang sudah berada tepat depan mata saya. Dan uniknya lokasi keratuan Kerajaan Galuh sekarang diperkirakan mencapai hingga 5 hektare. Maka dari itu disini masih dilakukan penelitian oleh para arkeolog untuk ekskavasi. Prasasti-prasasti yang ditemukan di kawasan Astana Gede Kawali menggunakan bahasa dan aksara Sunda yang disebut Kaganga. Meskipun tidak ditemukan candra sangkala atau tahun pembuatannya, bisa disimpulkan bahwa prasasti dibuat sekitar abad ke-14 berdasarkan nama raja yang tercantum di dalamnya. Yaitu Prabu Niskala Wastu Kencana, penguasa Sunda yang bertahta dikawali putra Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana sendiri adalah Raja Galuh yang gugur di Medan Bubat saat memimpin rombongan mengantar putrinya Diyah Pitaloka yang akan dipersunting Raja Majapahit Hayamuro. Tatar Sunda itu tidak pernah bisa dikuasai. Kenapa? Ternyata pada masa yang sama punya raja yang sama kuatnya. Di Galuh itu ada Prabu Linggabuana, sementara di Sunda juga ada raja yang tidak disebut namanya. Nah ini untuk menunjukkan, walaupun tidak terlalu luas di Majapahit, tapi wibawanya ini besar. Sehingga ketika Hayamuro mendengar ada putri Sunda yang cantik, dia mengirim orang. Lalu disebutkanlah bahwa akhirnya Prabu Maharaja atau Linggabuana itu mengantarkan. Peristiwa Bubat terjadi sekitar tahun 1357 Masehi. Saat itu Niska Lawastukuncana baru berusia 9 tahun. Tahta Kerajaan Galuh untuk sementara dipercayakan pada pamannya, Mangku Bumi Suradipati atau Prabu Bunisora. Wastukuncana kemudian naik tahta di usia 23 tahun. Pada Prasasti Utama, yang disebut juga Prasasti Kawali I, menceritakan tentang sosok Prabu Wastukuncana yang memerintah di Kawali. Keratonnya bernama Surawisesa, yang diperindah dengan parit-parit pertahanan di sekelilingnya. Prasasti Kawali I diduga merupakan tugu peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Wastukuncana. Niskala Wastukuncana sangat menyadari bahwa ayahnya itu sangat banyak perencanaan-perencanaan untuk membangun kerajaan khususnya di bidang perekonomian yang tidak sempat terlaksana. Nah, makanya Mahab Prabu Niskala Wastukuncana dibantu dengan oleh pamanya Bunisora Suradipati itu membangun kerajaan sehingga tercapai zaman keemasan Sunda yang disebut Gemuh Pas Sundan. Prasasti Kawali II menjelaskan tentang sosok Prabu Wastukuncana yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Yang menghimbau penerusnya untuk pekerja dengan baik sebagai syarat untuk hidup bahagia. Prasasti Kawali III dan IV berupa batu andesit berdiri tegak berukuran 70 dan 130 cm. Masing-masing bertuliskan Sang Hyang Lingga Bingba dan Sang Hyang Lingga Hiang. Kedua Prasasti ini sepintas berbentuk lingga yang dikenal pada acaraan agama Hindu. Tampilan Prasasti kelima jauh berbeda dengan yang lain. Sepasang kaki dan telapak tangan kiri terlihat tercetak di atas batu pipi. Ada juga sebentuk garis melintang berjumlah 9 buah dengan 5 garis membujur membentuk kotak-kotak sebanyak 45 buah. Temuan yang sangat menarik minat saya. Tapak tangan dan kaki siapakah? Bagaimana cara pembuatannya ya? Dalam ajaran Hindu itu ada simbol-simbol yang biasa dipakai. Ya, apakah tapak tangan, apakah tapak kaki. Itu simbol, bukan berarti kakinya raja segede itu enggak. Dan ini ada juga di sana di batu tulis. Ya, ada. Di monggor. Di monggor. Itu penanda yang bukan tanpa arti. Ya, seperti tapak kaki. Tapak kaki itu lambang dewa Wisnu. Ya. Jadi itu, ini raja kekuasannya besar sekali begitu. Seperti itu. Ya, dewa. Prastasti Kawali ke-6 berbentuk batu segi 4 tidak beraturan. Berisi larangan untuk tidak berjudi karena akan membuat hidup sengsara. Sementara batu kursi yang disebut palinggi dipercaya sebagai tempat penobatan raja. Temuan-temuan yang ada di situs Astana Gede Kawali semakin membuat saya penasaran. Benarkah di sini pernah menjadi pusat kecayaan Kerajaan Galup? Atau hanya sebagai tempat penyucian diri dan berkabung Prabu Wastu Kencana setelah tragedi bubat yang menewaskan ayah dan kakaknya, Diyah Pitaloka. Tapi bu, kalau melihat prasasti seperti ini saya atau mungkin bahkan orang lain juga penasaran ya bu ya. Bagaimana proses pembuatan dari sebuah prasasti yang berbahan dasar batu? Seorang penulis prasasti itu tidak boleh sembarang orang. Biasanya proses pembuatannya itu kan batu besar ya andesit. Kemudian dia dipakas seperti ini kalau mau buat gini. Nah biasanya sih kemudian digaris-garis supaya tulisannya tidak naik turun gitu ya. Nah seperti kalau kita lihat tadi yang di sebelah sana itu kan ada batuan yang bergaris-garis. Nah itu kemungkinan adalah calon prasasti yang kemudian tidak diteruskan gitu. Kisah sejarah yang ada di situs Astana Gede Kawali memang bercampur baur dengan berbagai legenda dan mitos yang berkembang di masyarakat. Untuk itulah penelitian tentang sejarah kerajaan Galuh yang ada di Ciamis sangat penting untuk dilanjutkan. Contohnya saja tentang batu pamuru yang ini. Apakah betul menjadi tempat dinobatkannya raja-raja Galuh di masa itu? Nah kalau melihat tempat yang satu ini saya dengar banyak kontroversi ya Bu ya. Mengenai fungsi dari tempat ini ya. Ada yang bilang masyarakat sekitar sini bilang bahwa tempat ini merupakan tempat penobatan sebuah raja. Itu dari segi ilmu arkeologi tinjauannya bagaimana? Kalau tempat penobatan raja biasanya ya itu kan sebuah semacam apa ya semacam altar besar gitu bunder gitu ya. Dan itu memang dari biasanya dari batuan desit yang besar gitu hanya satu. Nah lalu juga ada pengerjaan diatasnya tuh jadi licin gitu. Jadi kalau tumpukan-tumpukan ini mungkin saja ini hanya sebuah altar. Penelitian yang dilakukan para ahli beberapa waktu lalu di lahan membukit antara Cikawali dan aliran sungai Cibulan menemukan susunan batuan andesit memanjang yang diduga berbentuk punden berundak. Lokasi ini diduga sebagai tempat yang memiliki fungsi sakral yang dikenal dengan istilah sunia layak atau tempat untuk menyepi. Berarti kayak pas disematkan seperti itu semacam ada kayak struktur bangunan fondasi seperti itu Bu? Atau gimana? Kita belum tahu ya itu apa fondasi apa bukan gitu ya tadinya. Tapi dari hasil probing tadi itu yang pakai itu sebenarnya probing sederhana karena kan kita lebih dititik beratkan pada latihan untuk mahasiswa gitu ya. Mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah arkeologi. Nah lalu kita lakukan itu nah ternyata memang kita gambarkan dan terbanyak memang di daerah situ gitu ya titik-titiknya. Kejayaan kerajaan galuh pada masa Prabu Wastu Kuncana tergambar jelas pada naskah kuno carita para hiangan. Prabu Wastu Kuncana memerintah selama 104 tahun. Masyarakatnya aman tentram dan sejahtera. Hukum dan undang-undang yang berlaku dijalankan dengan tegas. Kehidupan beragama pun berkembang dengan baik dan damai. Perjalanan saya menampak jejak peradaban berlanjut ke arah desa Karangkabulian, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Ke sebuah situs bercorak Hindu-Buddha yang dipercaya memiliki keterkaitan erat dengan Astana Gede Kawali yang menjadi pusat kerajaan galuh di Tatar Sunda. Namanya Situs Karangkabulian. Konon, Situs Karangkabulian adalah lokasi baru Istana Kerajaan Galuh yang dipindahkan dari Astana Gede Kawali setelah Prabu Wastu Kuncana turun Tatar. Ketika masyarakat tradisional itu melihat satu fenomena alam yang tak bisa dijelaskan oleh tingkatan pengetahuan waktu itu, maka dia akan membuat mitos. Karangkabulian itu adalah situs memang peninggalan kerajaan galuh. Karena di sana ada juga tanda-tanda tinggalan yang seperti kita dapati di Astana Gede. Uniknya, situs peninggalan masa lalu kerajaan galuh ini menjadi tempat dipasangnya gong perdamaian dunia yang berukuran besar. Karena sejarahnya dirasa pas untuk mengkampanyekan suara perdamaian. Karena itu hasil seleksi dari duta-duta besar seluruh dunia yang masuk ke anggota PBB. Dari presiden gong perdamaian, melihat dari bahasa galuh. Galuh itu artinya permata, kalau di diri kita itu hati nurani, kalau dalam bahasa gamu itu kolbu. Galuh itu melambangkan kedamaian. Kawasan situs Karangkabulian berada di tengah area hutan kota seluas 25 hektare yang ditumbuhi pohon-pohon tua dan laga. Sayangnya bukit tertulis tentang keberadaan ibu kota galuh di Karangkabulian hanya tercatat di naskah-naskah kuno saja. Sehingga belum bisa dijadikan bukti kuat tentang kebenarannya. Dalam naskah kuno yaitu wawacan sejarah galuh diceritakan bahwa pusat kerajaan galuh sudah tidak lagi berada di Mendang Kamulian akibat banjir besar. Nah kemudian Ratu Galuh mendapatkan petunjuk dalam semedinya untuk mencari lokasi pusat kerajaan baru. Yang lokasinya merupakan tempat pertemuan dua sungai. Jangan kemana-mana ya, tetap di Titik Peradaban. Jangan kemudian Ratu Galuh Jangan kemudian Ratu Galuh Jangan kemudian Ratu Galuh